Halo Soccer Mania kembali lagi di Blessing Soccer News Kali ini kami sudah siapkan berita-berita terbaru seputar dunia sifat pula Tentunya untuk kalian semua selamat menyaksikan Atletico Madrid tolak tawaran perdana MU untuk Kiran Trippier Kiran Trippier merupakan sosok kunci di tim utama Atletico Madrid Berkat penampilan apiknya, ia sukses membawa Atletico Madrid menjuarai La Liga musim ini Manchester United kesemsem dengan aksi back 30 tahun itu Mereka berencana untuk memboyong Trippier ke Old Trafford pada musim panas ini Football Insider mengaklaim bahwa Manchester United telah mengirimkan tawaran perdana mereka Untuk Trippier dan tawaran perdana mereka itu ditolak mentah-mentah Setan Merah kabarnya melakukan tes ombak dengan bayaran 10 juta pon sterling Mereka ingin melihat respon Atletico atas tawaran itu Namun Atletico Madrid menolak menginginkan dua kali lipat dari tawaran MU tersebut Benzema cedera jelang Euro 2020 bisa pulih tepat waktu Karim Benzema mengalami cedera jelang dimulainya Piala Eropa 2020 Cedera itu dialami Benzema saat Perancis beruji coba melawan Bulgaria Ia hanya bermain selama 41 menit Ini merupakan laga kedua Benzema berseragam Perancis Setelah sempat tak dilirik enam tahun lamanya oleh Desem Akan miris rasanya jika ia harus absen di Piala Eropa 2020 Melihat kekhawatiran yang muncul Desem menenangkan situasi dengan mengabarkan kondisi Benzema usai ditarik keluar Menurut eks pelatih Juventus dan Marcel itu Benzema hanya mengalami masalah otot biasa Ia yakin penyerang Real Madrid itu akan pulih tepat waktu Jersey Ukraina diprotes Rusia ini solusi dari UFA Ukraina telah merilis Jersey untuk tampil di Euro 2020 Namun jika diperhatikan dengan seksama ada beberapa bagian yang berbeda Ukraina menempatkan peta wilayah Crimea Dan tulisan slogan militernya kemuliaan bagi Ukraina Di bagian belakang dan kemuliaan bagi para pahlawan di bagian dalam Jersey Rusia protes terkait peta Crimea Sebab sejak 2014 wilayah itu mereka kuasai Meski begitu dunia internasional tetap mengakui Crimea adalah wilayah milik Ukraina Dilansir Sky Sport UFA memberi solusi atas permasalahan itu UFA cuma meminta timnas Ukraina menghapus kalimat kemuliaan bagi para pahlawan Kalimat itu dianggap berbau politis Sudah 104 gol di timnas Portugal Ronaldo pepet rekor Ali Da'i Ronaldo belum habis di usia 36 tahun CR7 saat ini menjadi pesepak bola tertajam kedua untuk timnas setelah Ali Da'i Ronaldo baru saja menorekan gol lagi untuk timnas Portugal pada hari Kamis Dalam kemenangan 4-0 Portugal atas Israel di lagu uji coba terakhir jelang Euro 2020 Pemilik 5 balon di or itu ikutan bikin 1 gol 1 gol itu membuat Cristiano Ronaldo kini punya catatan 104 gol di timnas Portugal Jumlah itu terbanyak kedua ditorekan pesepak bola sepanjang sejarah Hanya kalah dari catatan 109 gol milik Ali Da'i legenda sepak bola Iran Dengan 5 gol lagi bukan hal yang mustahil bagi Ronaldo mengejar rekor Ali Da'i bahkan menyalipnya Diogo Dalot balik kucing ke AC Milan Diogo Dalot dipinjamkan ke AC Milan selama satu musim ini Bersama Rossoneri Dalot tampil sebanyak 33 kali Namun ia harus kembali ke Manchester United di musim panas ini Dilansir Milan News Dalot akan kembali ke San Siro musim depan Karena ia sudah membulatkan tekat untuk kembali membela Rossoneri Dalot memprioritaskan kembali ke Milan di musim panas ini Sang baik merasa sangat menikmati masa peminjamannya di AC Milan Terutama karena ia mendapatkan kepercayaan penuh dari Stefano Pioli Pioli juga dilaporkan menginginkan Dalot kembali Sehingga kedua pihak tengah mengupayakan agar transfer ini terrealisasi Ilkay Gundogan susul Sergio Aguero ke Barcelona Ronald Koeman memang mengagendakan belanja gelendang baru di musim panas ini Ini dikarenakan Miralem Pianik digosipkan bakal balik ke Juventus Sehingga Koeman butuh pengganti yang sepadan Itulah mengapa ia ingin memboyong Gundogan yang performanya sudah teruji Dilansir in The Suns Gundogan juga tertarik untuk pindah ke Barcelona Ia dilaporkan sudah lama ingin menjajah La Liga Dan ia menilai Barcelona adalah klub yang sempurna untuk memulai petualangannya itu Demi pindah ke Barcelona Ilkay Gundogan kabarnya siap menunda pembicaraan kontrak barunya bersama Manchester City Pedasnya nyinyiran Hussein Mourinho untuk Ole Gunnar Solskjaer Seperti yang sudah diketahui Hussein Mourinho dipecat manajemen MU di akhir tahun 2018 Sebagai penggantinya Solskjaer ditunjuk untuk menjadi penggantinya Selama kurang lebih 3 musim menangani MU Solskjaer dinilai sukses membuat Setan Merah berkembang Meski ia belum memenangkan satu pun trofi juara Hussein Mourinho menyebut bahwa perlakuan yang ia terima di Manchester United Tidak sebagus yang didapatkan oleh Solskjaer Musim ini orang-orang bilang bahwa United menjalani musim yang bagus Karena mereka finish di peringkat kedua Saya juga membawa United finish di peringkat dua Dan orang-orang bilang saya bahwa MU menjalani musim yang buruk Pucar Mourinho kepada The Suns Optimis bisa direkrut Milan kembali dekati back Barcelona ini AC Milan memang sudah pernah gagal mendekati Junior Firpo Akan tetapi mereka tidak kapok Milan disebut berusaha mendekati Firpo sekali lagi Dan kali ini mereka diklaim rasa optimis akan bisa memboyangnya dari Barcelona Milan disebut sudah berusaha meminta bantuan Kabar ini diklaim oleh Gesita Delusport Pasalnya Firpo disebut ugah bertahan lebih lama di Barcelona Karena Ronald Koeman bertahan semusim lagi di Camp Nou Di sisi lain AC Milan sekarang bisa menawarkan Junior Firpo kesempatan untuk tetap bertahan di Liga Champions Ia juga akan punya kans untuk sering bermain dibanding di Barcelona Juventus ramaikan perburuan Harry Keane Harry Keane saat ini berada di ambang pintu keluar Tottenham Stadium Ia secara terbuka mengatakan ingin pindah klub demi memenangkan gelar juara Harry Keane saat ini banjir peminat Ada Manchester United, Manchester City, dan Chelsea yang dilaporkan sangat serius ingin mendatangkan sang striker Di lansir Kalsuamer 1 ada peminat baru untuk Harry Keane di musim panas ini Juventus dilaporkan juga tertarik memboyong sang striker Juventus diuntungkan situasi dalam perburuan Harry Keane Spurs dilaporkan enggan menjual Keane di musim panas ini Terutama ke klub-klub IPL lainnya Jadi Juventus akan memanfaatkan situasi ini karena Daniel Levy lebih terbuka melepas Harry Keane ke klub non-inggris Witsnadum gagal, Barcelona sasar gelandang AS Roma ini Barcelona diketahui tengah mencari gelandang baru Mereka sebenarnya nyaris mengamankan jasa Jorginho Witsnadum Namun gelandang Liverpool itu ditikung oleh PSG di menit-menit akhir Dilansir Mundo Deportivo, Barcelona sudah memiliki kandidat pengganti Witsnadum Mereka akan mencoba memboyong Lorenzo Pellegrini dari AS Roma Gelandang 24 tahun itu tampil api di lini tengah AS Roma Itulah mengapa Barcelona kesem-sem dan ingin memboyongnya di musim panas ini Kontrak sang gelandang akan habis di musim panas tahun depan Sementara Pellegrini masih enggan untuk menaikkan kontrak baru Alhasilkan Barcelona untuk mendapatkan jasanya cukup terbuka lebar Saka cabut, Arsenal kebut transfer Ruben Neves Granit Saka sudah jadi pemain andalan di lini tengah Arsenal Ia sudah mengupdate di tim London Utara itu sejak era Ersen Wenger Namun di musim panas ini Saka dilaporkan akan hinggang ke Italia Ia digosipkan tengah dirayu Hussein Mourinho untuk bergabung dengan AS Roma Gual Internasional mengaklaim bahwa Arsenal sudah punya calon pengganti Saka Mereka tertarik mendatangkan Ruben Neves dari Wolverhampton Sang gelandang sudah membuktikan kemampuannya di Inggris Ia membawa Wolverhampton promosi ke IPL dan bertahan di papan tengah Melihat kemampuannya tersebut, Neves diakini mampu menggantikan peran Saka di lini tengah Arsenal Real Madrid mau naik bank di kandang Atletico Madrid musim depan Dilaporkan Marka, Santiago Bernabeu yang menjadi kandang utama Madrid saat ini masih dalam tahap renovasi namun sedikit lagi rampuh Saat ini Real Madrid bertanding di Estadio Alfredo Di Stefano yang hanya berkapasitas 6.000 penonton Namun dengan adanya rencana menghadirkan kembali penonton secara terbatas Maka Real Madrid butuh stadion yang lebih besar Dari situlah wacana bermain di Wanda Metropolitano muncul Agar penonton yang hadir bisa mencapai 20-30 ribu orang Diketahui kandang Atletico itu memiliki kapasitas lebih dari 68.000 kursi Atletico Madrid digabarkan tak masalah jika berbagi kandang dengan rival sekotanya tersebut Namun jelas ada biaya sewa yang harus disepakati Resmi PSG resmikan transfer Jorginio Witsnadum Gelandang timnas Belanda Jorginio Witsnadum resmi bergabung dengan PSG Pemain berusia 30 tahun itu didatangkan dengan status bebas transfer setelah kontraknya di Liverpool berakhir Menurut pernyataan resmi PSG Les Parisiennes mengontrak Witsnadum dengan kontrak jangka menengah Sang Gelandang diikat dengan kontrak berdurasi 3 tahun Nantinya ia akan bermain untuk PSG hingga tahun 2024 Menurut gosip yang beredar Witsnadum mendapatkan kenaikan gaji yang signifikan di PSG Witsnadum akan bergabung dengan tim barunya setelah menjalani partisipasi dalam Piala Eropa 2020 dengan timnas Belanda dan melalui waktu rehat pasca turnamen Akhirnya Manchester United mulai buka pembicaraan transfer Jadon Sancho Sudah menjadi rahasia umum bahwa Manchester United sangat mendambakan jasa Jadon Sancho Winger 20 tahun itu sudah jadi incaran setan merah sejak musim lalu Pakar transfer Eropa Fabrizio Romano mengaklaim bahwa MU sudah mulai membuat pergerakan untuk transfer Sancho Mereka sudah membuka pembicaraan dengan Dortmund untuk transfer Sang Winger Manchester United sendiri sudah mencapai kesepakatan pribadi dengan Sang Winger Mereka saat ini memasuki fase kedua yaitu berbicara dengan Dortmund MU kini mulai membahas mengenai mahar transfer Sang Winger Pihak Dortmund tetap berpegang teguh ingin menjual Sancho di angka 95 juta euro Safi sudah siap latih Barcelona Safi sempat digosipkan jadi salah satu opsi Barcelona untuk menggantikan Ronald Koeman musim panas ini namun Barcelona pada akhirnya memutuskan untuk mempertahankan pelatih asal Belanda itu Safi menyebut menjadi pelatih Barcelona adalah impiannya meski demikian dia mengaku belum pernah dihubungi oleh Juan Laporta maupun petinggi Barcelona soal menjadi pengganti Ronald Koeman Safi menepis anggapan bahwa dia belum siap dan tak punya cukup pengalaman untuk menangani klub sekali berbarcelona Saya mengerti orang-orang mungkin berpikir saya tidak siap tapi saya ingin menegaskan kalau saya siap ucap Safi kepada ISPN Aston Villa resmikan transfer Emi Buendia dari Norwich City Aston Villa resmi memperkenalkan Emi Buendia sebagai rekrutan termahal klub senilai 35 juta pond sterling setelah mengalahkan Arsenal dalam transfer bintang Norwich City tersebut Villa sebelumnya mengumumkan bahwa mereka tak mencapai kesepakatan untuk mengontrak Buendia pada Senin pekan ini Kepindahannya sekarang menjadi resmi setelah pemain sayap itu sukses menjalani tes medis pada hari kami selalu Emi Buendia yang kerap dikaitkan dengan Arsenal sepanjang musim 2020-2021 menandatangani kontrak berdurasi lima tahun di Villa Park dan akan segera bergabung dengan rekan satu timnya untuk memulai pramusim Sudah negatif Diego Lorente siap tampil di Euro 2020 Beberapa hari yang lalu timna Spanyol dikejutkan dengan kasus Covid-19 gelandang senior mereka Sergio Busquets dinyatakan positif virus tersebut sehingga ia harus menjalani isolasi mandiri Tidak lama berselang kasus kedua muncul di tubuh La Furia Roja Adalah Diego Lorente yang menjadi pemain kedua mengidap virus itu Namun RFIF baru-baru ini menganfirmasi bahwa sang baik sudah negatif Mereka menduga bahwa hasil positif pertama yang didapatkan Lorente merupakan sebuah kekeliruan Jadi mereka menilai Lorente sebenarnya tidak mengidap virus tersebut Kini Lorente bakal segera berlatih kembali jika tes selanjutnya ia dinyatakan negatif Chelsea kirim perwakilan ke Milan untuk bahas transfer Ziyech Masa depan Hakim Ziyech di Chelsea pun menjadi tanda tanya besar Namun akhirnya ada kabar yang jelas soal nasib pemain Maroko itu Kabarnya Chelsea memutuskan untuk memasukkannya dalam daftar jual di musim panas ini Pasalnya hubungan dengan pelatih de plus yakni kemastu selama buruk Kabar ini didengar oleh AC Milan dan Napoli Keduanya pun dikabarkan siap menampung Ziyech musim depan Kini ada kabar bagus untuk AC Milan Chelsea diklaim telah mengirim agen penghubung ke KASA Milan Agen tersebut adalah Vali Ramdhani Kabar ini dilansir oleh jurnalis Marco Ramicia via Sempre Milan Jordi Alba kritik pedas Barcelona karena menjual Luis Suarez Pada musim panas Suarez memilih pindah ke Atletico Madrid Upaya melakukan belas dendam sukses berat Karena ia berhasil membantu Los Roci Blancos juara La Liga Kekuatan lini depan Barcelona sebenarnya tidak berkurang jauh meski tanpa Suarez Akan tetapi semuanya tak lagi sama tanpa kehadiran pria berusia 34 tahun tersebut Ternyata keputusan membiarkan Suarez tidak sejalan dengan pemikiran beberapa pemain Salah satunya dengan Jordi Alba Keputusan itu adalah sebuah lelucon Dan lihat mereka berhasil menjuara Liga bersama dia Saya tidak menyukainya Dimana anda bisa menemukan striker seperti dia Ujar Alaba kepada KD Nasr Ronaldo tak janjikan Portugal juara Euro 2020 Portugal datang ke Piala Eropa 2020 dengan status sebagai juara bertahan Mereka jadi juara Piala Eropa 2016 Usai mengalahkan Prancis di babak final Dengan status Portugal sebagai juara bertahan Ronaldo tak menampik kalau timnya jadi salah satu unggulan Namun ia enggan menjanjikan gelar juara Ronaldo hanya ingin memastikan kalau Portugal siap habis-habisan di setiap laga Kami adalah juara bertahan Dan kami kembali jadi salah satu kandidat juara Tidak ada gunanya menjanjikan gelar juara atau membuat prediksi Yang bisa saya janjikan adalah kami akan menghadapi setiap pertandingan untuk menang Ujar Ronaldo dilangsir Jangan lupa like, komen, dan juga subscribe Jangan lupa like, komen, dan juga subscribe Terima kasih telah menonton!